Halo Lur, disini Iman Hasan dan kali ini saya kedatangan sebuah headset gaming dari Fantech yang berjenis Omni MH83 ya hati-hati ya untuk penyebutannya, ini Fantech bukan Pantech ya sebelum di unboxing seperti biasa kita lihat dulu keunggulan-keunggulan yang ada di headset gaming Fantech Omni MH83 ya bisa dilihat disini ada keterangan over ear, berarti ear cup ini menutupi seluruh telinga dan disini ada foldable microphone, berarti microphone yang ini, yang panjang ini bisa kita naik turunkan dan disini ada 3,5 mm TRS jack, jadi ini untuk jacknya ya dan disini ada RGB lightning mode, ya bisa dilihat disini ada lampu yang RGB dan disini ada noise cancelling microphone, berarti untuk microphone-nya ini bisa menangkap suara dengan tanpa noise jadi noise yang ada di sekeliling bisa terhandle, jadi suara perekamannya itu jadi jernih dan disini ada 50 mm driver, jadi untuk suara dari headset ini luas di tampilan belakang kita bisa dilihat disini ada spesifikasi singkat ya disini, dan disini ada kode QR-nya buat kalian udah beli tinggal scan aja, buat kalian yang belum beli buat apa di scan dan ya disini ada keterangan glass friendly, jadi bagi kalian yang berkacamata kalian masih bisa menggunakan headset ini dengan nyaman bentuknya oke langsung saja kita buka ini gak pake segel ya hmm, tapi kok gak pake segel ya mungkin untuk menekan harga atau mungkin dari penjualnya memang ada segel tapi dia buka untuk mengetes tapi kalau misalkan ada penjualnya yang ngetes pasti disini ada segel tapi lah gak apa-apa lah, gak ada segel juga kita buka dan ini pembungkus dari headsetnya ya bisa dilihat di dalamnya ini gak terlalu rapi ya cuma dibungkus ini doang tapi gak apa-apa lah, yang penting headsetnya kita buka dulu dan di dalamnya ada buku petunjuk dan garansi kita buka dulu bawah oke ini adalah kartu garansinya waranti card kalau ada apa-apa dengan disini tinggal langsung garansikan dan disini ada buku paduannya ini buku paduannya simple banget sumpah dah cuma segini udah udah namanya juga paduan singkat langsung kita ke headsetnya oh iya samirnya kesenggol kita buka lalu kita bawa set mrebel nah ini dia headset frame tagnya susah kabelnya ini semberaut enggak nah ini dia headsetnya oke bisa dilihat ini lumayan solid untuk modelnya lumayan keci nah ini dia yang kata saya tadi bahwa mikrofon dari frame tag ini bisa kita naik turunkan begitu dan untuk mikrofonnya ini port eh bukan portable elastis bisa kita dekatkan ke mulut atau enggak tetapi tenang aja kalau bisa ke mulut bisa kok kita normalin lagi kita tinggal set lempang lalu oke sip kalau digunakan turunin kalau enggak dipakai lagi keatasin begitu dan untuk jacknya disini mana oh ini oke ini adalah jenis dari jacknya dari jack headset frontech omni m8 3 ini berjenis yang kepisah ini yang hijau keterangannya ini untuk speakernya untuk ya headphone dan disini untuk mikrofonnya ada tandanya jadi yang hijau untuk speaker ini untuk mikrofon tetapi tenang ini hanya seperti splitternya buat kalian yang ingin menggunakan headset ini untuk hp tinggal buka aja ini nah ini dia yang 3,5mm combo jack dan disini juga ada yang USB type A kalau gak salah yang gede gini nah ini itu untuk power untuk RGB yang ada disini dan juga untuk lampu mikrofon yang disini nah buat kalian yang menggunakan laptop atau PC ini tinggal colok ke port USB colok ke audio jack headset berfungsi RGB nyala nah untuk kalian yang pake handphone ini colok ke audio jack yang ada di hp nah ini nganggur jadi ini gak nyala tetapi kalian bisa menggunakannya pake powerbank dan disini ada controller untuk mengaktifkan mikrofon disini ada on dan off dan disini ada roll untuk menaikkan volume dan menurunkan volume dan tentunya ini headsetnya kabelnya braided ya lihat seperti kaputan kain atau ya pokoknya bukan yang berjenis yang kayak begini ini kuat dan gak bakalan kusut ya ya selesai kita ke headphone ini ada semacam grill dan ada logo fentech dan di atasnya disini ada logo fentech tulisan fentech dan disini ada earcup yang ukurannya gede badang ya karena ini menutupi semua telinga dan diatasnya juga ada busa lagi dan ini untuk busanya ini empuk parah buat yang diatas parah enak banget bisa kayak squishy begitu tapi untuk earcupnya ini ya lumayan lah ada empuk empuknya tapi untuk ini seperti kulit ya mungkin cukup kuat bertahan selama bertahun-tahun kalau apik ya ini untuk saya ayun-ayun begini ini cukup berat karena ini solid dan tentunya headset ini cukup kuat jadi bagi kalian yang ingin memutar headset ini tenang saja ini kuat nah 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 begitu oke langsung saja kita coba pakai di kepala bagaimanakah tampilan headset ini apakah mantis atau enggak oke jadi bagilah tampilan dari headset fentech omni mk83 jika dipasangkan di kepala ya seperti tadi yang saya katakan ini headsetnya adalah glass friendly jadi jikalau kalian yang berkecamata masih enak nyaman untuk digunakan dan ini saya merekamnya menggunakan handphone dan ini RGB-nya gak nyala karena enggak saya colokan seperti ini kayak dicolokan ya kalau dipasangkan pakai laptop PC pasti nyala dan ini sekarang saya punya powerbank saya gak bisa menampilkan dari RGB-nya tetapi nanti kita lihat preview dari RGB-nya saat dinyalakan dan jangan khawatir bagi kalian yang kepalanya gede ini bisa kita adjust seperti ini tinggal tarik saya juga tarik lalu tinggal kalian asin sama kepala kalian karena kepalanya kecil jadi cukup untuk yang ini ini cukup nah kekurangan untuk earcup yang full begini karena ini full menutupi telinga jadi ini untuk telinga itu terasa terhimpit atau tertekan kalau sebenarnya sama kekem nah sama kelamaan ini pasti akan gerah karena panas jadi bagi kalian yang untuk gamer yang menggunakan headset ini sebagai driver untuk bermain game dianjurkan jangan terlalu lama karena pasti gerah dan juga akan terasa berat kalau lama-lama dipakai oh iya saya juga ini merekam suara dari headset ini ya kalian bisa mendengarkan kualitas suara dari mikrofon Pantec Omni MH8GB dan untuk menguji kualitas suara dari headset Fantec Omni MH83 saya menguzinya dengan mendengar video dari youtube yang berjenis musiknya yang 8D jadi saya bisa mendengarkan stereo dari headset ini dari jenis yang kanan belakang kiri depan kita bisa merasakannya dan kesimpulan dari saya yang saya dapatkan ini untuk bassnya ya kurang sedikit aja sedikit banget tapi emang kerasa awasnya tapi kurang dikit lagi untuk treble pas medium memang bukan suara headset gaming yang terbaik tapi untuk harga yang segini ini cocok oke untuk kesimpulannya apakah headset ini worth it ya untuk harga 249 ini worth it bagi kalian yang kere-kore tapi menginginkan headset gaming dengan model yang keci solid dan tentunya untuk suaranya pas tetapi saya meragukan untuk earcups ini karena earcups ini sulit untuk dibuka jadi jikalau earcups ini sobek rusak ini bagaimana untuk membukanya dan jikalau gak ada gantinya ini wassalam kalaupun dipaksa digunakan pasti sakit di telinga nah jikalau Pantech ada yang jual earcups untuk Omni MH83 ini mantap walaupun rusak bisa diganti lagi earcups gak diganti headset headsetnya ya mungkin kalian yang udah punya headset ini dan udah pernah ganti ya kalian boleh lah sharing di komentar dan sertakan link penjualan untuk earcups revealnya demikian video unboxing dan sedikit review tentang headset Pantech Omni MH83 disini saya nara sajnara yang